Buktinya apa jin atau perkara gaib? Ya kisah tentang Nabi Sulaiman. Ya. Nah, karena di masa itu tersebar kabar bahwa jin tahu ilmu gaib. Maka Allah ingin membongkar kedus paan jin-jin itu. Allah tunjukkan jin juga tidak mengatai perkara gaib. Buktinya apa? Ketika mereka dihukum oleh Nabi Sulaiman. Disiksa untuk bekerja. Seperti yang Allah sebutkan di surah Sabah ayat 14. Falaamma qadayna alayhi al mawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma harratabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azaab il-mubin. Ma labithu fil azaab il-muhin. Ya. Jadi disebutkan bahwa Nabi Sulaiman ya. Disini Falamma qadayna alayhi mawt Ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman. Udah tiba ajarnya Sulaiman. Tidak ada yang menunjukkan kepada jin-jin itu bahwa Sulaiman sudah wafat kecuali rayaf yang memakan tongkatnya. Tiba-tiba jatuh Nabi Sulaiman. Nah ketika dia tersungkur baru tahu itu jin. Ya. Kalau sekiranya jin mengetahui yang do'in tentu mereka tidak akan tetap terus-menerus dalam siksaan yang menghinakan. Jadi jin-jin ini di dihukum disiksa maksudnya dihukum dengan satu pekerjaan dalam waktu yang lama. Setiap hari Nabi Sulaiman mengecek pekerjaannya jin-jin ini. Ya. Sampai satu saat Nabi Sulaiman datang untuk mengecek terus beliau sholat. Sholat. Ya. Nah ketika sholat Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya. tapi ternyata para jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Mereka melihat atau mereka menyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Masih saja sholat. Karena dilihat oleh mereka. jangan sampai kita lengah dari pekerjaan yang dibebankan kepada jin-jin tadi. Sampai berbulan-bulan jin itu terus bekerja. Karena mengira Nabi Sulaiman yang ada di sekitar mereka sedang sholat. Terus mereka kerja. Baru setelah rakyat memakan tongkat Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman kan bertumpu di atas tongkat ketika tongkatnya dimakan rakyat baru tersungkur jatuh. Barulah saat itu jin tahu kalau ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Makanya kata Allah kalau seandainya jin-jin itu tahu ilmu ghaib kalau tahu berkara ghaib tentunya mereka akan tidak mereka tidak akan tetap dalam keadaan bekerja yang menyiksa mereka itu. Tidak akan terus menerus kerja yang menghinakan itu. Nah ini dari bahwasannya jin juga tidak tahu ilmu ghaib sebagaimana manusia juga tidak mengetahui ilmu ghaib. Ya. Nah jangankan untuk yang terjadi di masa depan. Ya. Yang berkaitan dengan yang terjadi di depan mata saja jin-jin tidak tahu. Itu kan yang ada di depan matanya. Nabi Sulaiman mereka tidak tahu. Tahunya kapan? Setelah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh karena tongkatnya sudah dimakan raya. Nah gitu ya. Nah kemudian akhir raya agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Rabbinya. Sedangkan ilmunya Allah meliputi apa yang ada pada mereka dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu dengan detik. Selesai tafsir dari Surah Al-Jin dan Hada Firaq Mestakim Amin.